Oke guys, jadi hari ini aku rencananya mau warnain rambut aku Jadi aku milih ini warna baru, namanya Misty Ash So, aku gak tau ya bakalan kayak gimana warna rambut aku Karena aku udah bosan dengan warna aku, jadi pengen nyoba yang baru Berdasarkan packagenya, warna rambut aku bakalan kayak gini Jadi kita buktikan dulu ya guys, apakah bener bisa kayak gini Oke, jadi aku mau buka dulu apa aja di dalamnya Jadi disini tuh ada cup kayak gini guys Jadi cup ini tuh buat nyampur ya Kemudian ini ada pewarnanya, kemudian developer Jadi kita campur jadi satu jari deh Oke, terus disini juga ada sarung tangan ya Karena obatnya tuh keras banget Jadi kita harus melindungi tangan kita ya guys Jadi jangan lupa untuk pakai sarung tangan Oke, sebelum mau warnanya, aku mau pakai pelindung dulu Jadi ala-ala ya guys, ini aku pakai plastik kantong sampah Biar warnanya gak ke baju aku ya Oke, jadi sekarang kita campur dulu ya guys Jadi yang pertama ini namanya colorant atau pewarna Kemudian yang kedua kita campur developernya Uh, gila baunya tuh strong banget guys And pedes banget di mata Jadi kayaknya harus pakai kacamata deh Oke, sekarang kita tinggal tutup mixernya Kemudian kita kocok-kocok sesuai instruksi ya guys Jadi disini mereka bilang 30 kali Jadi biar berbusa dan gak cair lagi Nah, ini udah jadi Jadi keliatan putih kayak susu gitu guys And berbusa ya Jadi kalau diambil itu udah gak cair lagi tuh Lihat Oke, sekarang tinggal apply deh Jadi rambut aku tadinya tuh kekuning-kuningan gitu ya Jadi kan aku bosan, aku pengen coba warna ini Minty Ash Jadi kayak dia bakalan grey kayak gitu deh pokoknya So, aku apply dulu ya Ih, gila pedes banget ternyata guys Jadi kalau kalian apply sendiri harus hati-hati ya Jangan sampai kena mata Karena emang pedes dan strong banget Kayaknya mungkin kita harus pakai kacamata deh Pokoknya hati-hati aja ya Oke, jadi kalian harus apply rata ya Jangan sampai ada yang ketinggalan Biar warnanya bagus dan rata ya Jadi di belakang telinga, di depan Semuanya harus rata And setelah kalian apply semuanya Kalian tinggal tunggu sesuai dengan instruksi Jadi disini mereka bilang sekitar 30 menitan Baru bisa dibilas Oke, aku udah hampir selesai Semuanya udah aku apply And aku mau bentuk rambut aku kayak gini Guys, lucu banget Oke, tinggal tiga lagi Oh my god, gila Hampir kena mata Ini dengan aku Ih, kirain tisu-nya bersih Malah kau terlagi Ah, gimana sih gue Oke, pokoknya harus hati-hati ya Kalau pakai ini Jadi aku mau bentuk rambut aku kayak gini lagi Lujuk banget Aku mau make sure Kalau ini semuanya udah rata Oke, jadi kita tinggal tunggu ya guys Setelah kayak gini Tunggu 30 menit Oke, sekarang aku mau bilas dulu Setelah 30 menit nunggu Jadi aku mau pakai shampoo Dan mereka bilang Shampoo-nya itu harus dua kali guys Karena mungkin emang keras banget ya Jadi biar bener-bener bersih Aku bilas dua kali Tadaa Jadi ini dia guys hasilnya Gimana menurut kalian? Cocok gak sih buat aku? Nah, bagi kalian yang mau DIY Nyoba sendiri Selamat mencoba Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax